Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di vlog tutorial oke pembahasan kita kali ini adalah tentang membuatan catatan estetik di handphone terutama ini di handphone Xiaomi ya itu dengan menggunakan aplikasi yang ada di bawaan HPnya Oke pertama tentunya kita langsung cek aja dulu ini untuk perangkatnya apa sih gitu ya kita cek di sini aku menggunakan Xiaomi Redmi 8A kemudian MIUI Global 12.0.2 stabil Oke kita langsung aja cara membuat catatan yang estetik menurut saya kita berbagi aja sih di sini ada yang namanya aplikasi catatan Oke kita klik Nah di aplikasi catatan ini kita bisa membuat catatan-catatan yang estetik langsung aja ke tutorialnya di sini ada tombol plus bagian bawah kita klik aja di sini misalkan di sini kita membuat sebuah catatan gitu ya semangat buat yang nonton tutorial ini tutorial ini gitu misalnya seperti ini ya teman-teman Oke tentunya di sini kita bisa mengubah jenis fontnya di sini misalkan bukan jenisnya ya maksudnya tampilannya mau miring atau mau lebih digedein lagi gitu ya tentunya bisa Oke dan yang paling menarik adalah di sini kita bisa menggunakan sebuah tema di mana tema ini akan membuat catatan kita menjadi lebih menarik jadi kalau kita punya catatan-catatan itu tidak mempusankan banget ya di sini ada fitur tema nih kita klik di bagian yang gambar baju di sini teman-teman bisa memilih ini misalkan nah dia otomatis seperti itu milih ini nah tampilannya seperti ini kurang lebihnya gimana lebih menarik ya catatannya lebih enak ya di lihat gitu atau ada lagi yang lainnya seperti ini misalkan nah kayak lebih fresh aja gitu ya terus yang ini yang dark yang hitam seperti itu kemudian kita coba lagi yang ini ini bunga bunga ya tumbuhan-tumbuhan tumbuhan oke tema seperti tumbuhan-tumbuhan ini terus ada lagi tema yang seperti ini coba kita lihat satu-satu terus yang permen nah ini kayak ada tekstur teksturnya gitu ini lebih menarik kayaknya di mata lebih fresh aja gitu ya buat catatan jadi kita nggak boring gitu atau mungkin yang seperti ini gitu ya oke dan teman-teman kita bisa juga menggunakan gambar menambahkan gambar ataupun suara ya teman-teman ya di sini kan ada nih fitur ya sebentar nah di bagian mana ini 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 kita bisa menambahkan gambar aku enter dulu coba kita bisa menambahkan gambar di sini dari galeri gitu ya coba kita iseng-iseng aja tambahin gambar apakah bisa kita coba ini aja ya oke seperti ini kita tunggu prosesnya wah gambarnya burem ini emang pengambilan fotonya malam hari nggak fokus oke tapi gambarnya seperti ini atau juga kita bisa menambahkan suara nah di sini izinkan catatan menekam audio teman-teman tinggal izinkan aja teman-teman kalau sudah nah di sini menariknya kita bisa membuat folder juga baru misalkan nah di sini kan aku punya catatan nih si Joni nih atau mungkin ini ini ingin kita tampilkan di halaman depan gitu letakkan di layar utama Oke seperti ini kita coba ditambahkan ke layar utama jadi sebagai catatan kita bisa melihat ke layar nah di sini nih ini catatannya aku punya banyak catatan sih tampilannya nanti kurang lebihnya seperti ini teman-teman kalau ditampilkan di halaman Oh sorry sorry ini yang ini mah widget ini ini emang sengaja aku tambahin kalau yang tadi itu hasil akhirnya ini teman-teman jadi ini bisa sebagai pengingat juga semangat buat yang nonton tutorial ini nah seperti itu ya tampilannya kalau misalkan kita klik kita buka nah dia tampilannya akan lebih keren seperti itu dan kita bisa mengedit temanya lagi mungkin kita bosan pakai yang itu misalkan pakai yang flower seperti ini nah jadi kita melihat catatan tuh nggak bosan gitu dan ini fitur bukan fitur aplikasi ini udah ada di HP dari Xiaomi yang teman-teman punya gitu ya mungkin teman-teman tampilan untuk catatan bawaan HP ini agak sedikit berbeda atau mungkin memang nggak ada gitu silahkan teman-teman eh sampaikan di kolom komentar gitu ya kalau misalkan teman-teman tertarik mungkin kita akan bikin tutorial-tutorial yang lain tentang catatan yang estetik oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dukung kami untuk mengembangkan channel ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati